Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channel youtube kalrustan apamili Channel kegiatan ibu rumah tangga Nah kali ini aku berbagi video kegiatan aku Beberes rumah nyiram tanaman Lalu nanti aku tuh mau bikin PMP sutra PMP tanpa ikan gitu Plus kuah cukanya teman-teman Jadi selamat menonton video kegiatan aku ya Nah ini aku beberes rumah dulu Ini aku sedang beberes dapur Jadi ini tuh aku beberes rumahnya Udah sore gitu teman-teman Udah hampir jam 2an Soalnya Dari pagi sampai ke siangnya Bayi rapi kutu rewel gitu Jadi kadang Yang namanya bayi ya gitu teman-teman Ada rewelnya Kadang juga antengnya gitu Nah ini tuh dia tidur Mumpung dianya tidur Aku ini beberes rumah gitu teman-teman Ini cucian piringku juga banyak Bekas sarapan pagi Bekas masak Terus bekas makan siang Makanya ini tuh Westafel cuci piringku tuh penuh dengan Perabot-perabotan kotor Nah ini sudah semua disabunin Tinggal dibelas aja gitu teman-teman Kemudian langsung aku simpan-simpanin Di rak piring basahku Beres teman-teman Ini aku mencuci piring yang banyak tadi Selesai mencuci piring Lanjut lagi Ini aku ngelapin meja Westafel cuci piringku Kemudian ngelapin kompor juga Lalu meja kompornya teman-teman Selesai Aku mencuci piring Alhamdulillah Akhirnya piring-piring yang banyak tadi tuh Selesai juga dicuci gitu teman-teman Nah ini udah bersih Lanjut lagi Ini aku tinggal menyapu lantai dapurnya aja teman-teman Jadi meja cuci piring udah bersih Meja kompor juga udah bersih Meja makan Meja tempat aku menyimpan rice cooker juga udah bersih teman-teman Tinggal menyapu lantainya aja ini Nah selesai menyapu dapur Lanjut lagi aku akan beberes ruang keluarga teman-teman Nah ini aku udah berada di ruang keluarga Jadi di ruang keluarga ini tuh ada barang-barang yang tidak berada pada tempatnya Kemudian ini di lantai ada karpet juga Bekas dipakai teman-teman Ini akan aku gulung karpetnya Kemudian aku simpan baru nanti lantainya aku sapu gitu Jadi biar bersih gitu teman-teman Jadi nanti kalaupun mau dipakai lagi baru dibuka lagi gitu karpetnya Nah setelah selesai menyapu ruang keluarga Lanjut lagi teman-teman aku akan menyapu teras samping Garasi motor lalu teras depan teman-teman Karena ini tuh kan posisinya satu arah gitu Arah luar kan Jadi aku sekalian aja gitu nyapu Karena memang kotor gitu lantainya Nah di teras samping ini tuh ada air gitu teman-teman Kelihatan gak sih Jadi air-air ini tuh bekas payung Yang habis digunakan gitu sama abang azam Di tempatku tuh kalo pagi udah hujan gitu teman-teman Pokoknya jam-jamnya berangkat ke sekolahnya abang azam Pasti hujan gitu teman-teman Kemudian siangnya juga hujan gitu Nah beres menyapu teras samping Lanjut lagi ini aku akan menyapu Lantai garasi motorku teman-teman Jadi ini tuh mumpung bayi rapidku tuh belum bangun Nah jadi aku lanjut lagi teman-teman Ini menyapu garasi motor Kemudian lanjut juga aku tuh akan menyapu teras depan Dan menyiram tanaman gitu teman-teman Selesai menyapu lantai garasi motor Lanjut lagi teman-teman Ini aku menyapu teras depan rumahku Nah tanaman yang ada di teras ini teman-teman Yang akan aku siram Tapi gak semuanya sih yang aku siram Jadi hanya ada beberapa pot gitu Sebagiannya tuh udah basah gitu Kena tempiasan air hujan Nah yang gak kena tempiasan air hujan Yang akan aku siram tanamannya teman-teman Tapi aku selesaikan dulu Menyapu teras depan rumahku ini Nah udah bersih teras depan Baru teman-teman aku menyiram tanamanku Yang ada di teras depan Nah ini dia teman-teman Hanya 3 pot saja sih Alhamdulillah sampai selesai aku menyiram tanaman ini Bayi rapipku tuh belum bangun Selesai juga aku beberes rumahnya Teman-teman lanjut lagi Nah lanjut lagi teman-teman Ini malamnya aku tuh mau bikin PMP sutra gitu PMP tanpa ikan Jadi ini tuh hasilnya enak gitu Teman-teman lembut gak keras Jadi kalau teman-teman mau bikin Aku rekomendasikan resep ini gitu ya Teman-teman Bisa dicoba di rumah gitu Nanti untuk resepnya aku sertakan di deskripsi Nah untuk langkah-langkahnya Silahkan nonton video ini Teman-teman sampai selesai Nah ini tadi pertama-tama Aku masukin tepung tapioca Bisa juga tepung sagu gitu Kemudian tepung terigu Kaldu bubuk keras ayam Garam Bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian ini lanjut lagi telur ayam Pokoknya ini semua bahannya Dicampurin satu gitu teman-teman Kemudian setelah telur ayam Nanti akan aku tambahkan juga santan Nah santan disini dari Satu bungkus santan Instant yang ukuran 65 ml Yang aku campurkan air gitu teman-teman Nah pokoknya ukuran santannya ini tuh 200 ml gitu teman-teman Pokoknya ukuran detail-detailnya Seberapa-seberapanya Nanti aku sertakan di deskripsi Simbok gitu ya teman-teman Jadi biar enak gitu teman-teman Biar takarannya pas Nah ini dicampurin aja Diaduk-aduk Nah baru dipasangkan ke dalam adonannya Kemudian setelah santan Lanjut lagi akan aku tambahkan Air 2 gelas Jadi untuk gelas ini tuh ukurannya Per 1 gelas 200 ml gitu teman-teman Nah 2 gelas 400 ml gitu Nah ini tuh diaduk Sampai benar-benar adonannya tuh Nggak bergerindil teman-teman Jadi sampai tepungnya tuh Nggak ada lagi gitu Nah jadi hasilnya nanti kayak gini Encer gitu teman-teman Nah ini siap dimasukkan ke dalam kantong plastik Kantong plastik yang biasa orang jual es lilin itu teman-teman Nah ini dia Nanti akan aku ikat menggunakan tali rap ya gitu teman-teman Nah ini akan aku masukin dulu Adonannya Baru kemudian nanti direbus ke dalam air yang sebelumnya sudah aku didikan gitu teman-teman Jadi untuk ukuran segini Dari resep yang aku buat ini Dapatnya 8 potong 8 potong Iya 8 potong Adonan PMP sutra teman-teman Nah ini dapat 8 Udah selesai semuanya Tinggal dimasukin Tinggal direbus ke dalam air teman-teman Jadi tinggal menunggu aja sampai mateng gitu Nah sambil menunggu mateng Ini aku akan bikin kuah cuka PMP-nya Disini aku menggunakan gula aren Bawang putih Kemudian cabai keriting Asam jawa dan garam teman-teman Pokoknya dikira-kira aja gitu ya Nah ini air dari gula arennya Sudah aku rebus duluan Jadi udah aku saring juga Biar bersih gitu Baru kemudian aku tambahkan Halusan Bawang putih Dan cabai keriting Kemudian aku tambahkan asam jawa Dan sedikit Garam teman-teman Pokoknya ini tuh dirasa-rasa gitu lah ya Sesuai selera Asam manis Dan asinnya gitu Nah ini udah siap diangkat teman-teman Jadi sampai seperti ini gitu ya Udah mateng Jadi ini tuh didinginkan Di dalam kulkas gitu teman-teman Nah ini didinginkan di dalam kulkas Jadi seperti ini dia jadinya Jangan digoreng pada saat panas gitu ya teman-teman Nggak enak Jadi ini tuh aku gorengnya pas mau sarapan pagi gitu teman-teman Jadi udah semalaman di dalam kulkas Jadi ini tuh lembut gitu teman-teman Hasilnya Nggak keras Nah ini akan langsung aku goreng Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Siapa tahu teman-teman berkenan dengan resep yang aku gunakan ini Jadi nanti Kalaupun ada pertanyaan Silahkan sertakan di komen ya teman-teman Nah ini tinggal diangkat aja Jadi selesai teman-teman Ini pempeknya Kemudian ini kuah cukaknya teman-teman Jadi ini tuh enak Nggak keras Dipencet aja dia tuh Apa sih lentur gitu Nah jadi video kegiatan aku Beberes rumah Dan bikin pempek sutra Pempek tanpa ikannya Aku cukupkan sampai disini dulu ya Terima kasih sudah menonton video ini Nantikan video dari aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye